Lumen Nomor 11.665, Tanggal 13 Juli 2024 Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapak kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Murid dan Guru. Yang berdasarkan pada Injil Mateus bab 10 ayat 24 Yesus bersabda, seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Saudara saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada para muridnya demikian. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Belzebul, apalagi seisi rumahnya, jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa, membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual dua ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan bapakku yang di surga. Saudara-saudara terkasih, salah satu murid yang mengikuti jejak Yesus Sangguru adalah Santo Hendrikus. Ia dipilih menjadi Raja Jerman. Karena telah terbiasa dengan cara hidup yang selalu dekat dengan Tuhan, ketika naik tahta, Hendrikus bertekad memerintah demi kemuliaan Tuhan. Ia menertibkan seluruh kerajaan dan melakukan pembaharuan di dalam gereja. Ia menyumbangkan banyak harta kekayaannya untuk menderikan gereja-gereja dan biara. Hendrikus disengani sebagai kaisar yang adil dan murah hati. Berbeda dengan banyak murid yang mengira Yesus akan menjadi Raja Israel dan meminta jabatan di pemerintahannya. Hendrikus yang memang Raja Dunia malah memberikan kekuasaan dan hartanya bagi gereja dan rakyatnya. Memang, Hendrikus bukan seorang martir atau misionaris. Tetapi Hendrikus memberikan dirinya menggunakan jabatan politiknya. Bukankah Yesus yang merupakan anak Allah juga melepaskan kedudukan dengan menjadi manusia biasa? Saudara-saudara terkasih Menjadi seorang murid tentu memiliki banyak kelemahan, apalagi jika dibandingkan dengan sang guru. Menghadapi berbagai tanggung jawab, seorang murid cenderung tidak percaya diri dan khawatir tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Apalagi jika tugas itu dilaksanakan di tempat yang sulit, di mana kita akan menghadapi berbagai jenis orang yang berbeda-beda. Sudah kemampuan kita terbatas, medan tugasnya tidak mudah. Banyak orang memilih mengundurkan diri dari tugas itu. Bahkan tidak sedikit orang yang mengundurkan diri sebagai pengikut Kristus karenanya. Mereka memilih hidup lebih mudah dan memberi kenikmatan duniawi. Terserah, kita mau memilih jalan yang mana. Sabda Yesuslah yang seharusnya kita jadikan pegangan. Janganlah kamu takut. Takutlah kepada dia yang berkuasa, membinasakan jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Tidak mudah memang menjadi murid Yesus. Begitu besar yang harus dipertaruhkan, bahkan hingga nyawa kita. Saudara-saudara terkasih, Sabda Yesus agar kita tidak takut menjalankan tugasnya, Bukanlah sekedar janji-janji tanpa bukti. Yesus tahu betul kelemahan kita sebagai manusia. Yesus tidak mau kita begitu saja kalah dan mengalami masalah selama menjalankan tugas. Perhatian Yesus ini disebabkan begitu bernilainya seorang manusia baginya. Manusia bukanlah sekedar makhluk ciptaan seperti benda atau alam semesta lain. Manusia mampu menghadirkan diri Allah di dunia. Manusia secitra dengan Allah. Manusia diharapkan menyampaikan sifat-sifat Allah kepada dunia. Sabda Yesus Bukankah burung pipit dijual dua ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Bagi kita, seekor burung pipit lumrah bisa terbang di udara dan tidak akan terjatuh ke tanah. Namun sabda Yesus membuka mata iman kita bahwa situasi itu terjadi karena kehendak Allah, bukan karena hukum alam saja. Jika seekor burung pipit yang harganya sebegitu murah dijaga oleh Allah, terlebih manusia. Sabda Yesus Rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Melaksanakan tugas sebagai murid Yesus memang tidak mudah. Tetapi kekhawatiran akan ketidakmampuan melaksanakan tugas itu sungguh tidak beralasan. Tuhan tetap menjaga kita dalam perutusan di dunia ini. Semua yang terjadi di dunia ini atas kehendak Tuhan. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita masih beriman kepada Yesus Guru kita? Apakah kita masih beriman akan penyelenggaraan Tuhan dalam hidup kita? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, betapa rapuh iman kami. Kami masih mengandalkan kemampuan akal budi manusiawi. Padahal Yesus sudah bersabda, betapa berharganya manusia dihadapan Allah. Ajarlah kami untuk berpasrah kepada penyelenggaraanmu. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang maha kuasa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.